Halo teman-teman psikologi, kembali lagi ke Tanya Climax edisi UAS. Dalam video kali ini, kita akan melakukan Q&A dengan tutor ClickFeed BNB kita. Siapa lagi kalau bukan Sheryl? Dalam Q&A ini, Sheryl akan mencoba menjawab pertanyaan yang udah teman-teman ajukan di firm yang disebarkan beberapa hari lalu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita panggil tutornya. Hai Sheryl. Halo, halo Gita, halo teman-teman. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dikit dulu aja kali ya. Sheryl, apa kabar hari ini? Baik, baik, baik. Gita, apa kabar? Puji Tuhan, baik juga Sheryl. Gimana nih perasaannya udah mendekati masa UAS? Agak pusing, agak banyak tugas yang dikejar, tapi overall masih kepegang. Gita gimana? Ya, kurang lebih sama juga sih. Kita harus tetap semangat juga ya guys. Bentar lagi kan udah mau libur juga. Oke, oke. Kita punya beberapa pertanyaan nih, Sher. Mungkin kita bisa langsung mulai dari pertanyaan pertama aja kali ya. Nah, Sher, ada teman kita nih yang masih bingung soal bedanya sematisitas, sematik leksikan, dan representasi leksikal. Mungkin bisa dibantu dijelasin? Oke, berarti kalau aku mulai penolong bedanya sematisitas, sematik leksikan, dan representasi leksikal. Nah, kalau dari sematisitas sendiri, itu adalah susunan bunyi yang mengacu ke suatu konsep, objek, atau hal tertentu. Nah, misalnya gimana? Misalnya, kalau kita lihat kata kucing yang terdiri dari huruf K, U, C, I, N, G. Nah, itu tuh kalau dijadikan satu, dengan suatu urutan khusus, itu digunakan untuk merepresentasikan hewan yang berbunuh, yang berkaki empat. Nah, itu untuk sematisitas. Dia gimana? Satu kata yang terdiri dari beberapa huruf, itu digunakan untuk merepresentasikan suatu hal atau objek tertentu. Nah, yang kedua, untuk sematik leksikan, atau mungkin ini maksud leksikal semantik kali ya. Aku mungkin bakal pecah dulu nih, dari masing-masing katanya. Kalau leksikan sendiri itu kayak kamus mental yang berisi kata-kata yang pernah kita dengar di masa lalu. Intinya kalau misalnya leksikan itu kayak gimana kita nyimpen kucing sebagai hewan yang berkaki empat, yang terbunuh. Sedangkan, kalau semantik sendiri itu artinya makna kata atau makna bahasa. Jadi kalau digabung, leksikal semantik itu sendiri artinya makna dari sebuah kata. Dan yang ketiga, untuk representasi leksikal sendiri, itu tuh jadi untuk mendeskripsikan gimana sih suatu konsep atau istilah-istilah disimpan di dalam otak kita. Nah, kalau mengacu kependekaran representasi leksikal, konsep-konsep itu disimpan dalam bentuk jaringan. Jaringan yang terdiri atas nul dan jaringan yang terdiri atas penghubung. Nah, jadi kalau misalnya satu kumpulan neuron itu mengaktifasi konsep burung, misalnya kita teringat nih sama satu kata atau satu istilah yaitu burung. Nah, mungkin kita bakalan ingat lagi nih sama konsep lain kayak misalnya beo atau misalnya elang, karena mereka kan merupakan jenis-jenis burung. Nah, itu yang dimaksud representasi leksikal. Gimana suatu konsep digambarkan di otak kita, dan gimana saat kita mengaktifasi suatu hal, itu hal lain bisa ikut aktifasi karena punya kaitan tersendiri. Oke, gitu ya teman-teman. Ini walaupun istilahnya mirip-mirip nih, tapi tadi udah dikasih analogi juga kan, jadi maksudnya bisa lebih gampang diingat. Oke, mungkin kita bisa pindah ke pertanyaan kedua ya. Apa sih bedanya homonimi sama polisemi? Oke, sebenarnya banyak banget nih kayaknya yang ditanya tentang homonimi dan polisemi. Oke, sebenarnya dua hal ini, dua istilah ini tuh mirip. Karena maknanya tuh sama-sama kata yang punya beberapa arti. Tapi bedanya adalah, kalau dalam homonimi itu, dalam satu kata yang tulisan dan pengucapan yang sama, itu maknanya tuh berbedanya tuh jauh. Misalnya gimana ya? Misalnya gini. Kalau misalnya ada kata bisa, B-I-S-A. Nah, itu kan kalau kita bacanya sama, alias bisa, itu kan punya dua makna yang berbeda ya. Ada yang maknain sebagai sabuk, tapi ada juga yang maknain sebagai racun ular. Tergantung konteks paling mat di mana kata tersebut tuh dimasukin. Itu untuk homonimi. Intinya, satu kata punya beberapa makna, tapi antarmaktanya tuh nggak ada hubungan sama sekali. Sedangkan, untuk polisemi sendiri tuh kayak kata yang punya banyak makna, tapi antarmaknanya tuh kayak entah gimana masih saling berhubungan. Misalnya, kayak misalnya jalur atau jalan. Nah, itu kan kalau diartikan kayak gimana, kayak rute dari satu titik ke titik lain. Nah, itu tuh kalau diartikan tuh makna-maknanya tuh masih punya relevansi gitu, kayak keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Intinya, kalau homonimi itu makna katanya beda jauh, kalau polisemi itu makna katanya entah gimana masih ada keterkaitan antara satu sama lainnya gitu. Oke, jadi homonimi sama polisemi ini serupa tapi tak sama ya. Jadi harus diinget nih bedanya dimananya. Oke, lanjut-lanjut. Ini masih di material language nih, Sher. Boleh nggak tolong dijelasin tentang priming di bahasa? Kayaknya language ini susah banget ya, Bang ya. Kalau tentang priming ya berarti ya, kalau priming itu sendiri tuh kayak gimana cara kita menyesuaikan suatu makna kata yang mau dipakai sesuai dengan konteks keseluruhan kalimatnya. Misalnya kita pakai contoh kata bisa tadi aja ya. Ada dua kalimat nih. Yang pertama, saya bisa ngerjain UAS PMB. Nah, bisa di sini tuh artinya sanggup. Karena kalau kita ambil makna satunya, yakni racun ular, maka nggak akan relevan sama keseluruhan konteks kalimatnya. Sedangkan misalnya untuk kalimat kedua, ular itu tidak berbisa. Nah, bisa di sini tuh artinya ya racun ular. Karena kalau misalnya kata bisa di sini kita artiin sebagai sanggup, itu nggak bakal nyambung ke keseluruhan konteks kalimat. Karena ular sanggup apa, gitu kan. Makanya itu yang disebut dengan priming. Priming itu lebihkan menyesuaikan makna kata mana yang mau kita pilih tergantung dalam konteks kalimat secara keseluruhan. Oke, oke. Udah jelas ya soal priming. Ini selanjutnya mungkin pertanyaannya terinspirasi dari kuis kemarin nih, Sher. Ada nih yang penasaran soal hasil penelitian War of the Ghost. Ini gimana sih, Sher? Oke. Jadi, penelitian itu kan banyak banget ya. Nah, salah satunya ada War of the Ghost. Jadi, penelitian atau eksperimen War of the Ghost ini tuh kayak secara singkatnya tuh gini. Kalau aku boleh jelasin seluruhannya. Jadi, ada beberapa partisipan yang diceritain suatu hal nih sama peneliti atau eksperimenernya. Kemudian mereka tuh disuruh ngulangin nih cerita tersebut pakai bahasa mereka. Dan seingatnya mereka tuh ceritanya kayak gimana ya. Nah, ternyata setelah dilakukan eksperimen tersebut, terdapat tiga key points yang bisa diambil. Yang pertama, partisipan tuh cenderung menyingkat cerita yang diberikan. Kayak, ambil contoh, aku nih lagi ngomong sekarang. Misalnya kalau aku dengerin dosen ngomong, atau aku baca tentang eksperimen War of the Ghost ini di buku. Mungkin kan kejelasannya bakalan panjang banget ya. Tapi apa yang aku jelasin ke Gita dan teman-teman sekarang tuh ya merupakan hasil rangkuman seingat aku aja. Terus yang kedua, partisipan tuh cenderung menyesuaikan cerita dengan latar belakang budaya atau tempat tinggalnya. Jadi, misalnya ada partisipan diceritain tentang anak yang durhaka. Nah, terus karena kita di Indonesia dan biasanya tuh kalau anak durhaka tuh keingetnya ya malinpun. Nah, akhirnya kita pas mau ceritain ulang tuh secara nggak langsung ada nyampur-nyampur sama unsur cerita malinpun. Padahal tuh mungkin yang diceritain ke kita bukan cerita malinpun. Terus yang ketiga, partisipan tuh ternyata banyak menyebutkan detail cerita yang kurang tepat. Nantinya banyak ditambah-tambahin, atau banyak hal yang mereka sebutin. Padahal sebenarnya tuh nggak diomongin secara eksplisit pas mereka dengerin. Jadi, kalau boleh rangkum, tiga hal yang melupakan hasil penelitian dari War of Truth adalah partisipan cenderung meningkat cerita yang diberikan, partisipan cenderung menyesuaikan cerita dengan latar belakang mereka, dan yang ketiga, partisipan cenderung menyebutkan detail cerita yang kurang tepat. Mungkin soal ini netebal banget ya sama kehidupan kita sehari-hari. Kayak kalau kita cerita tuh pasti ada aja bagiannya mis-mis gitu. Nah, buat pertanyaan terakhir nih, Sher. Ada yang nanya, note dalam conceptual knowledge itu unit atau bukan ya? Oke, mungkin pertama-tama aku lurusin dulu kalau note itu bukan unit ya. Nah, jadi note itu apa? Jadi, kalau kita kulik dari awal nih, ada dua pendekatan untuk mengembarkan kayak apa sih pengetahuan istilah-istilah atau konsep tuh disimpan di otak kita. Ada yang namanya semantic network dan connectionist. Tapi, sekarang kita bakalan bahas yang semantic network aja ya, karena note ini tuh merupakan bagian dari semantic network. Dalam pendekatan semantic network sendiri, konsep-konsep tuh diatur di dalam sebuah jaringan yang sifatnya hirarki. Atau kayak ada tingkatan tertentu. Dan semakin ke bawah, itu semakin spesifik. Misalnya, kalau kita nyimpen konsep burung. Nah, di bawah, apa ya, kayak misalnya ini burung di sini. Terus, kalau kita tarik dari sekebawah, nah itu tuh bakalan keluar jenis-jenis burung. Kayak misalnya, oh ini burung beok, oh ini burung elang gitu. Intinya gimana dari satu konsep yang paling atas itu cenderung general, semakin ke bawah bakalan semakin spesifik. Nah, note itu gunanya untuk menggambarkan satu kesatuan istilah atau konsep kategori tertentu. Jadi, kalau aku boleh lurusin lagi, note itu bukan unit, tapi suatu titik di dalam otak kita untuk menggambarkan konsep atau kategori tertentu. Oke, jadi udah disimpulin nih, kalau note itu bukan unit ya, guys. Oke, mungkin sekian dari Tanya Kelimaks Edisi UAS untuk mata kuliah BNB ini. Aku, Dita, dan Cheryl juga mau minta maaf kalau ada kata atau perbuatan yang kurang pantas. Mohon maaf juga buat pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin belum sempat terjawab dalam video ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam proses persiapan UAS kita ya. Kalau ada pertanyaan, kritik, atau saran, bisa langsung disampaikan ke narah hubung yang ada di description box. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah! Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di lain kesempatan.